Halo Assalamualaikum balik lagi di resep herni kali ini saya akan membuat kue semplit yang sangat ekonomis bahannya tapi rasanya enak manis dan gurih gitu ya khas kue kering gitu ya nah cocok banget ya untuk kamu yang sampai sekarang belum punya ide mau bikin kue apa untuk sajian hari raya simak videonya ya karena ini resepnya gampang dan cara membuatnya juga sangat mudah sekali untuk kamu yang penasaran jangan lupa klik like dulu dan jangan lupa klik subscribe supaya kamu gak ketinggalan video baru saya terima kasih yang sudah subscribe nah untuk bahan dan cara membuat kue semplit 3 bahan untuk bahan yang digunakan disini saya siapkan 125 gram margarin atau batter ya selanjutnya tambahkan kental manis sebanyak 4 saset atau 160 gram kental manis selanjutnya aduk-aduk bahan tersebut menggunakan spatula atau centong nasi ya sampai teksturnya lembut dan halus ya nah kalau sudah tekstur margarin atau batternya ini sudah lembut dan halus seperti ini selanjutnya tambahkan bahan kering untuk bahan kering disini saya menggunakan tepung maizena sebanyak 250 gram atau 1 per 4 kilo tepung maizena nah selanjutnya aduk-aduk sampai tercampur merata dan kalis ya nah tandanya kalis itu adonannya sudah tidak menempel di panci nah seperti ini ya contoh adonannya yang sudah kalis nah ini aduknya juga boleh menggunakan tangan ya ini boleh kok diaduk menggunakan tangan tapi sebentar aja jangan terlalu lama ya kemudian setelah diaduk-aduk sudah kalis seperti ini selanjutnya adonan tersebut dibagi menjadi 3 bagian disini saya ambil 1 bagian di mangkok 1 lagi bagian saya taruh di mangkok juga selanjutnya setelah dibagi menjadi 3 bagian seperti ini 1 bagian dikasih warna makanan warna hijau muda kemudian diaduk-aduk sampai tercampur merata kalau sudah tercampur merata hasilnya seperti ini ya selanjutnya adonan yang warna hijau ini disisikan terlebih dahulu selanjutnya satu bagian ini saya kasih warna makanan warna merah muda atau pink ya diaduk-aduk sampai tercampur merata selanjutnya kalau adonannya sudah tercampur merata adonan yang warna pink disisikan terlebih dahulu kemudian disini untuk cetakan kue sembrit ini saya pakai yang seperti ini ya yang ada pendorongnya dan ada cetakannya teman-teman bisa beli di toko bahan kue banyak ya atau menggunakan cetakan kue sembrit yang lainnya juga bisa ya nah disini teman-teman bisa ambil satu bagian atau kurang lebihnya satu sendok teh adonannya warna pink diisikan ke dalam cetakan kue sembrit seperti ini nah seperti ini ya selanjutnya teman-teman bisa ambil satu bagian yang warna original atau warna yang asli ya ini yang gak dikasih warna ya adonannya gak dikasih warna atau warna plain atau original ini ya selanjutnya teman-teman bisa langsung siapkan loyang nah disini loyangnya dioles tipis menggunakan margarin ya supaya nanti kuenya gak lengket dan ketika disemprotkan kue sembritnya ini adonannya jadi menempel gak copot-copot ya nah disini teman-teman bisa langsung tekan cetakan kue sembritnya ini bersama adonannya tinggal ditekan dan dibentuk sesuai dengan selera teman-teman nah seperti ini seperti ini ya adonannya tinggal ditekan sesuai dengan selera teman-teman membentuk kue sembrit nah seperti ini ya kurang lebihnya ya ditekan dan dibentuk sesuai dengan selera teman-teman membentuk kue sembrit nah lakukan hal yang sama sampai adonannya selesai oke kalau sudah selesai mencetak kue sembritnya hasilnya seperti ini selanjutnya bagian atasnya ini bisa ditoping nah disini untuk yang warna pink saya topping menggunakan selai kalau teman-teman suka selai bisa ya untuk toppingnya bagian atasnya selai strawberry nah silahkan ditoping di bagian atas kue sembrit selai sesuai dengan selai teman-teman nih kalau saya sukanya selai strawberry supaya nanti ketika dimakan ada sensasi asem-asemnya gitu ya nah ini silahkan di topping bagian atasnya menggunakan selai tapi kalau menggunakan selai nanti kalau mateng hasilnya tuh kurang gonjreng warnanya gitu ya itu kekurangannya menggunakan selai tapi kalau teman-teman suka atasnya menggunakan selai silahkan digunakan ya hanya saja ketika di oven nanti hasilnya kurang gonjreng atau kurang cerah selanjutnya kalau sudah selesai di topping bagian atasnya ini kue sembritnya siap untuk di oven saya oven di suhu 140 derajat selama 20 menit nah setelah di oven selama 20 menit menggunakan suhu 140 derajat hasilnya seperti ini nah seperti ini ya ini silahkan teman-teman lepas kue sembritnya dan didinginkan di cooling rack ya supaya nanti kue sembritnya cepat dingin kalau sudah dingin atau suhu ruang baru dikemas di toples selanjutnya kita akan membuat adonan yang warna hijau nah disini untuk warna hijau juga sama ya cara mengisikannya tadi sama kayak yang warna pink adonan warna hijau dan adonan warna original atau yang warna plain gitu ya selanjutnya tinggal ditekan cetakan kue sembritnya nah seperti ini dan silahkan cetak semua adonan sembrit sampai selesai ya oh iya untuk adonannya warna plain atau yang original diusahakan adonannya itu paling banyak ya supaya nanti ketika warna hijau dan warna pinknya itu kurang teman-teman bisa tambahkan langsung yang warna original ya jadi sisakan untuk yang adonan warna original di awal tadi tuh adonannya yang paling banyak ya dibanding warna pink dan warna yang hijau ya nah itu untuk tadi informasi untuk adonan ya pembagian adonan nah selanjutnya kalau sudah selesai dicetak semua kue sembritnya warna hijau bagian atasnya ini teman-teman bisa topping menggunakan potongan cherry merah nah kalau menggunakan potongan cherry merah ketika di oven nanti hasilnya akan tetap gonjreng ya atau tetap cantik gitu warna merahnya gitu dibanding menggunakan selai tapi kalau teman-teman lebih suka bagian atasnya menggunakan selai boleh gunakan selai tapi kalau pengen lebih cantik hasilnya boleh menggunakan cherry sesuai dengan serah teman-teman saja ya nah disini bagian atas sembritnya warna hijau saya topping menggunakan potongan cherry merah nah silahkan di toppingnya sampai semua adonan sembrit yang hijaunya tertoping dengan potongan cherry merah nah kalau sudah selesai untuk topping cherry di bagian atasnya ini selanjutnya tinggal di oven disini saya menggunakan suhu 140 derajat selama 20 menit jangan lupa oven yang digunakan dipanaskan terlebih dahulu dan sesuaikan dengan oven masing-masing yang ada di rumah ya nah ini potongan di oven sampai matang kalau sudah matang hasilnya seperti ini ini sudah matang ya selanjutnya teman-teman bisa langsung lepas kue sembritnya ini dari loyang dan diistirahatkan di cooling rack terlebih dahulu baru nanti dikemas di toples nah selanjutnya kalau kuenya sudah matang silahkan diistirahatkan di cooling rack seperti ini dan untuk kue yang menggunakan selai strawberry bagian atasnya ini memang terlihat kurang gonjreng dibandingkan menggunakan potongan ceri merah tapi kalau teman-teman suka menggunakan selai silahkan digunakan selai kalau teman-teman suka menggunakan ceri silahkan gunakan ceri untuk topping kue sembritnya nah kalau sudah tidak panas kue sembritnya ini siap untuk dikemas di toples disini saya menggunakan toples ukuran 500 gram ukuran toplesnya 500 gram untuk isinya itu belum tentu 500 gram tapi ukuran toplesnya yang 500 gram dan satu resep ini pas bisa dapat 2 toples ukuran 500 gram nah bagaimana caranya kamu membuatkan untuk membuat kue sembrit dengan 3 bahan 3 bahan utama ditambah dengan pewarna makanan sama topping nah teman-teman bisa sajikan untuk sajian kue hari raya ataupun untuk ide jualan juga bisa banget silahkan teman-teman coba semoga video dibermanfaat mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian video ini terima kasih yang sudah menonton jangan lupa klik like komen dan share di suruh sosial media anda jangan lupa klik subscribe sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum selamat menikmati